Dengan menggunakan enambus, warga dan pelajar dijemput antar untuk mengikuti vaksin masal COVID-19 di gedung olahraga Gorbermawi Bukit Tinggi. Tercatat 1.500 lebih warga mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 pada bakti sosial vaksinasi masal oleh komunitas Moge bersama Pores Bukit Tinggi, Kodim 03-04 Agam, dan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bukit Tinggi. Kepolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Bukit Tinggi mengapresiasi capaian vaksinasi COVID-19 yang telah mencapai 47 persen. Teddy Minahasa Putra sebagai Ketua Harley Davidson Club Indonesia menghimbau komunitas, satgas maupun relawan bersinergi melaksanakan vaksinasi secara masal. Angka yang dicapai oleh kota Bukit Tinggi memang luar biasa. Kalau di prosentase menurut data yang disampaikan oleh wali kota itu dari jumlah penduduk kota Bukit Tinggi yang wajib dibaksinasi, itu sudah sampai hari ini, tapi belum termasuk yang hari ini, itu sudah 47 persen, artinya sudah mendekati 50 persen. Padahal kalau angka itu dikonversi dengan capaian keseluruhan Provinsi Sumatera Barat, misalnya vaksinnya dari kota yang diberikan kepada kita itu habis semuanya, itu proyeksinya baru 25 persen. Wali kota Bukit Tinggi, Erman Safar, mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi masal bekerjasama dengan komunitas ini merupakan yang pertama di Bukit Tinggi. Vaksinasi masal dilakukan untuk mempercepat tercapainya target segera herd immunity pada akhir tahun. Ini adalah kegiatan peduli vaksin yang dilakukan oleh komunitas. Ini pertama di Bukit Tinggi dilakukan. Sebelumnya belum ada komunitas atau masyarakat yang terbuka langsung dalam. Kota Bukit Tinggi ini sangat kami apresiasi, terlihat juga keramaian disini. Maksudnya antusias masyarakat juga sangat terlihat di kota Bukit Tinggi ini. Peserta antusias mengikuti program untuk mempercepat terciptanya herd immunity ini. Setelah divaksin, peserta mendapat paket beras dan mie instan, lalu diantar kembali dengan bus ke tempat masing-masing. Pemerintah kota Bukit Tinggi terus mengejar terciptanya herd immunity, dengan minimal 70 persen populasi. Kasus penularan COVID-19 di kota ini terus melandai dengan kasus aktif tersisa sebanyak 59 kasus. Sementara total penularan sejak awal pandemi COVID-19 4.357 kasus, diantaranya 94 meninggal, 4.204 sembuh, dan 59 kasus aktif. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wayusi Kumbang, Ainews melaporkan.